Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang budaya dan tradisi Hai budaya dan tradisi tapi sebelumnya seperti biasa yuk Mari kita ngopi ngobrol perihal iman ngobrol perihal Islam ah luar biasa kita ngomongin tentang budaya dan tradisi ini masalahnya banyak informasi yang seliwaran dan nggak jelas tentang apa itu budaya dan apa itu tradisi rata-rata orang masih belum bisa membedakan budaya dan tradisi jadi perlu dibahas lagi dan perlu dikepas lagi dan perlu ditegaskan budaya berasal dari bahasa sang sepertah sangskrit dari kata budi b-u-d-h-i budi dan daya d-a-y-a daya budi adalah kekuatan yang ada di dalam diri atau jiwa atau show dan setiap jiwa ini memiliki karakteristik yang unik menurut pribadinya kebiasaannya dan cara hidupnya jadi budi adalah kekuatan diri rasa pribadi itu dalam Islam disebut dinul jadi din itu adalah budi malik yaumid din Allah yang akan menerah apa raja hari pembalasan nah yang dibalas dan kembali kepada Allah itu adalah budi kita budi pekerti jadi budi itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri kita sehingga melahirkan pekerti disebutlah budi pekerti budi itu adalah kekuatan diri istilahnya mah jati diri jadi budi itu adalah jati diri budi itu adalah karakteristik setiap orang yang berbeda antara satu dengan yang lain Nabi Isa Islam berserah diri pada Allah bahasa kitanya adalah Dharma tapi budinya Nabi Isa berbeda dengan budinya Nabi Muhammad budinya Nabi Muhammad berbeda dengan Ibrahim dan Ibrahim juga berbeda dengan Musa masing-masing budi memiliki karakter yang unik itulah budi atau salah satu contoh biar mudah dicernak sambal ketika kita mengucapkan kata sambal itu terdiri dari banyak elemen cabe cabe rawit bawang putih bawang merah eh garam gula kalau misalnya pakai gula tomat itu dari banyak elemen disatukan nah otomatis kita tidak bisa menyebutnya sambal kalau hanya satu macam jadi kalau misalnya tomat saja tidak dikatakan sambal justru keberagaman dan perbedaan ini menjadi rahmat menjadi nikmat jadilah sambal karena berbeda-beda menyatu tomat garam cabe bawang putih bawang merah disatukan jadilah sambal tidak dikatakan sambal kalau cuma tomat artinya perpaduan rasa kenikmatan pun timbul dari perbedaan yang disatukan artinya berbeda yang disatukan itulah budi budi itu adalah kekuatan pribadi yang berbeda-beda tapi tetap rukun dalam dalam perbedaan sehingga dari kekuatan pribadi ketika lahir menjadi sebuah kreasi maka kreasi itu disebutlah daya daya guna daya daya itu adalah kekuatan dari napsu kekuatan dari energi ambisi keinginan dan segala macam hal yang membuat manusia berkreasi disebutlah daya daya ini ada empat daya amaroh, lawamah, sufiyah, dan mutmainah daya benda, daya tumbuhan, daya hewan, dan daya jasmani yang membuat manusia mampu melahirkan suatu kreasi itu adalah karena daya 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 cipta, daya fikir, daya daya ini adalah sesuatu energi yang melahirkan kreasi yang melahirkan karya budi adalah kekuatan yang ada di dalam dirinya jadi kreasi karya yang dilahirkan dari kekuatan di dalam diri itulah budaya jadi artinya islam adalah budaya budaya yang dilahirkan oleh nabi muhammad atau ahmad jadi di dalam dirinya ahmad, ahmad bin abdullah itu ada muhammad, nur muhammad nur muhammad itulah yang disebut budi menghasilkan sesuatu kreasi ke luar dirinya atau ahmad ahmad itu adalah daya di luar dirinya nama yang diberikan orang tua kepada dirinya ketika lahir terus berkreasi, membuat karya seni membuat misalnya membantu orang lain saling humanisme punya rasa kemanusiaan saling tolong menolong itu adalah daya daya yang didorong oleh sesuatu yang lahir dari dalam itulah budaya jadi budaya itu inti yang jelasnya adalah suatu kreasi karya yang dihasilkan dari dorongan dari dalam melahirkan sesuatu yang benar-benar baru belum pernah terjamah dan terpikirkan orang lain lalu tersebar luas kepada orang di sekitarnya dan orang-orang meniru dan melakukan yang dilahirkan dari seorang budayawan jadi muhammad itu adalah budayawan nabi-nabi itu budayawan baik nabi pilsu ataupun orang-orang yang berilmu itu sebetulnya adalah budayawan karena apa? dia melahirkan sesuatu dari dalam membuat suatu kreasi jadi menurut saya Albert Einstein pun budayawan karena apa? dia menghasilkan suatu ide dari dalam dan menghasilkan kreasi keluar dirinya Thomas L. Paedison itu budayawan dia melahirkan budi kekuatan dari dalam ide-ide lalu dimunculkan ke luar dirinya atau daya menjadi daya di luar dirinya dan terciptalah lampu pijar berarti dia adalah budayawan jadi budaya budaya adalah orang yang melahirkan suatu kreasi dari dalam ide yang benar-benar murni baru dan berguna bagi semua umat manusia disebutlah budaya dulu kan jaman nabi nggak ada lampu listrik tapi setelah Thomas L. Paedison jadilah kita mengenal neon lampu listrik bohlam dan lain sebagainya karena jasanya Thomas L. Paedison berarti Thomas L. Paedison adalah budayawan jadi budaya itu adalah sesuatu yang lahir dari dalam ide yang keluar dari dirinya lalu menjadi berguna bagi semua orang dan dapat dipakai oleh semua orang itulah budaya dapat dipahami sampai sini jadi budaya itu adalah suatu kreasi karya yang dihasilkan dari dorongan dari dalam nabi Muhammad atau Ahmad itulah pelahir budaya maka disebutlah budayawan nabi Isa budayawan lalu ketika budayawan budayawan ini melahirkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang dan diikuti oleh orang yang maka itu bukan lagi budaya tapi merupakan tradisi ingat ketika suatu budaya dilestarikan dan diikuti dan dipelajari maka itu bukan lagi budaya tapi tradisi jadi ini harus dipahami karena ini antara budaya dan tradisi orang masih belum paham mana budaya dan mana tradisi salah satu contoh Islam katanya ya kata Islam tapi sebelumnya sebetulnya Nabi Isa juga adalah Islam walaupun bahasanya berbeda Nabi Adam juga Islam walaupun bahasanya Adam itu adalah Dharma eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawahyangan baik jadi Nabi Adam itu Dharma namanya adalah rakean kalengkongan yang punya dua anak Anwar dan Anwas kalau diarah mungkin Kabil dan Kabil karena sebetulnya Adam itu bukan nama Adam itu artinya terdahulu Adam itu adalah manusia sedangkan nama Nabi pertama di muka bumi itu adalah rakean kalengkongan Nabinya orang Nusantara itu juga Islam tapi bukan menggunakan bahasa Islam yaitu menggunakan istilah bahasa Dharma Dharma itu bahasa kita bahasa Nusantara yang tersebar ke India bukan kita itu bukan dari Indonesia dari orang apa orang Indonesia yang menurut India orang India justru dulunya tersebar dari bahasa-bahasa Nusantara terbalik terus kembali lagi mereka ke Indonesia akhirnya bahasa itu menyatu makanya kenapa bahasa Indonesia itu komplek gabungan dari bahasa India bahasa Spanyol bahasa Portugis bahasa Arab nya ada bahasa Inggris nya juga ada jadi kita udah udah menyatu dan budaya yang ada di Indonesia itu tumbuh dan budaya itu berkembang budaya itu hidup tidak stuck tapi ketika kita melestarikan satu budaya tarolah Nabi Muhammad melahirkan satu ajaran disebut Islam tapi bukan agama ya din din itu budi itulah budaya jadi Islam itu adalah budaya Muhammad melahirkan satu budaya namanya budaya Islam budi dan daya kreasi yang dihasilkan dari budi dari dinul budi itu artinya dinul Islam itu Dharma dinul Islam bahasa indonesianya adalah budi Dharma budi yang jiwa kekuatan yang lahir dari pribadi Dharma adalah penyerahan diri pada Allah jadi dinul Islam itu adalah kreasi dari seorang budayawan bernama Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad itu pelahir sebudaya yang melahirkan budaya disebutlah budayawan jadi Islam itu adalah budaya tapi diikuti oleh umat-umat setelah Nabi Muhammad Maka itu bukan lagi budaya namanya tapi tradisi jadi ketika umat Islam yang sekarang mengaku beragama Islam ngikutin budaya Islam pada hakikatnya bukanlah budaya tapi tradisi dan salah laparannya kebanyakan sekarang bukan lagi ngikutin budayanya Islam justru budayanya Islam sudah hilang tapi justru sekarang itu ngikutin tradisinya orang-orang kurais tradisinya orang-orang Arab jahiliah tradisinya orang-orang Arab zaman dahulu jadi yang ada sekarang kebanyakan bukanlah budaya Islam tapi tradisi kurais tradisi orang-orang Arab zaman dahulu sedangkan budaya orang Arab sekarang justru berkembang dan ngikutin tradisinya orang Amerika jadi Amerika menciptakan suatu tren tren baru berarti menciptakan suatu budaya peradaban baru budaya baru berarti kan diikutin sama orang Arab berarti orang Arab ini bukan pelahir budaya tapi ngikutin tradisi orang Amerika jadi maka berarti orang Arab kebudayaannya berkembang ikutin tradisi tradisi orang Amerika yang melahirkan budayanya kan orang Amerika budaya baru adanya universitas kedokteran ini itu teknologi sains seperti tentang bulatnya bumi kita menganggap orang Eropa yang pertama mengatakan bumi itu bulat padahal sebetulnya bukan justru yang pertama mengekspor tentang bundarnya bumi itu adalah orang Islam pertama abad ke-6 sampai ke-7 tahun 600 sampai 700 ketika Kaharuddin Barbarossa berlayar ke Sepanyol Kaharuddin Barbarossa ini adalah murid dari Muhyiddin Ibnu Al-Arabi jadi disebarlah ke Sepanyol dan dikatakan bahwa bumi itu bundar waktu itu malah ditentang hanya Kolumbus yang meyakini Kaharuddin Barbarossa sampai akhirnya Kolumbus berlayar dan menemukan benua Amerika Karabia disitu terjadi pergolakan bahwa justru yang pertama mengatakan bumi itu bundar Islam kok sekarang kenapa kita malah jadi mundur mengatakan bumi datarlah ini itu waduh harusnya kita berkembang budaya itu harusnya berkembang kalau kita mundur berarti kita bukan ngikutin suatu budaya tapi ngikutin suatu tradisi karena tradisi itu stak diam tidak berkembang walaupun saya tidak menyalahkan misalnya orang Baduy dulunya mungkin di Baduy ini ada seorang nabi pertama yaitu Adam makanya orang Baduy tidak mau ngikutin Islam Kristen Hindu Buddha tidak mau pindah agama mereka punya keyakinan dan diakini oleh mereka bahwa mereka punya nabi bernama Adam itu kan berarti Adam nya ini melahirkan suatu budaya di Sunda jadilah suatu keyakinan dan kepercayaan di Sunda itu Sunda Wiwitan begitu pun di Kejawen dulunya mungkin ada seorang budayawan yang melahirkan ilmu Kejawen nah orang yang melahirkan sesuatu yang baru itulah budaya budayawan dan yang dilahirkan dari budayawan itulah budaya nah diikuti oleh orang-orang setelahnya bukan lagi budaya tapi tradisi walaupun saya tidak menyalahkan tradisi tradisi ini adalah upaya untuk melestarikan suatu budaya contohnya misalnya Bupati Purwakata siapa namanya Pak Deddy ya Pak Deddy ini adalah orang yang ingin melestarikan budaya Sunda ajaran Sunda Nusantara zaman dulu nah yang mengikuti budaya Sunda zaman dulu disebutlah orang tradisi jadi sebetulnya dia kembali kepada tradisi meskipun tradisi ini adalah untuk melestarikan budaya yang sudah dilahirkan justru bagus kenapa orang yang melestarikan suatu tradisi artinya dia menjaga sesuatu keunikan kekasan yang dilahirkan dari budaya dari tanah lahirnya itu nah artinya Islam datang Indonesia sebagai budaya tapi kenyataan yang ada hari ini kita justru dipaksa untuk mengikuti tradisi orang-orang Arab Jahiliya saat ini kenyataannya kita dipaksa untuk mengikuti tradisinya orang Al-Qurais padahal sudah jelas di dalam surat Al-Qurais jadi menghadap Baitullah adalah kebiasaan tradisi orang Kurais sejak dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir sebelum Ibrahim lahir itu sudah ada setiap orang Kurais selalu menghadap Baitullah selalu menghadap rumah Allah dan mereka melakukan itu mereka melakukan ibadah karena rasa takut dan haus bukan karena ikhlas bukan karena ibadah tapi karena kebiasaan itu disebut tradisi ingat tradisi dengan budaya beda budaya melahirkan sesuatu yang baru dan budaya terus berkembang sedangkan tradisi setak dan dia ngekor kepada kebiasaan lama jadi yang sekarang berkembang Indonesia itu adalah ngikutin tradisinya orang-orang Arab zaman dahulu ngikutin tradisinya orang Kurais disebutlah agama jadi agama itu bukan suatu budaya agama itu adalah suatu tradisi ngikutin tradisinya orang Arab Kurais jadilah agama Islam padahal Islam bukan bukan tradisi Islam bukan eh bukan suatu kebiasaan bangsa Islam itu untuk seluruh bangsa Islam itu rahmatan lil'alamin jadi Islam itu adalah budaya yang berkembang dan tumbuh tidak stak ketika Islam diam tidak tumbuh maka itu bukanlah Islam dan bukan pula budaya itu adalah tradisi tradisi orang-orang Arab jahilia contohnya begini orang Sunda yang orang Baduy Kanekes dia melestarikan budaya yang dilahirkan dari nenek moyangnya budaya Sunda Wiwitan nah orang Kanekes dan orang-orang Baduy ini adalah tradisional melestarikan sebuah budaya tapi tidak disebut budayawan tidak disebut budaya walaupun Sunda itu terlahir Sunda Wiwitan itu atau keyakinan Sunda Wiwitan itu terlahir dari dari satu budaya berarti kan dulunya ada seorang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya yang melahirkan kreasi jadilah Sunda Wiwitan itu budaya diikuti dan dilestarikan maka orang Kanekes orang Baduy itu disebutlah tradisional orang-orang tradisional sama seperti orang-orang Islam yang sekarang ada di Indonesia yang memakai format agama itu orang-orang tradisional orang-orang tradisi pada saatnya dalam sosial orang-orang tradisi ini akan bentrok dengan orang-orang modern pasti sementara orang-orang yang mengaku modern ke barat-baratan orang yang tradisional jadi ke Arab-Araban nah kita harusnya menjadi diri sendiri dan melahirkan budaya sendiri dan berkembang mengikuti akselerasi dan perkembangan zaman itulah budaya budaya itu berkembang harusnya kita menjadi pribadinya sendiri kalaupun mau melestarikan ngapain kita melestariin budaya eh apa melestariin tradisinya orang Arab nah kalau kita menjaga kelestarian budaya Arab disebutnya bukanlah budayawan tapi tradisional jadi ingat ya tradisi dengan budaya beda yang sering diomongkan oleh orang tentang budaya sebetulnya bukan budaya itu lebih ketah pada tradisi agama itu tradisi melestarikan kebiasaan kebiasaan orang Arab zaman dahulu itu bukan budaya itu tradisi justru budaya itu Islamnya itu sendiri adalah budaya sesuatu yang lahir dari dalam dan keluar menghasilkan suatu karya kreasi yang berguna bagi banyak orang itulah budaya Islam itu budaya sedangkan agama adalah tradisi jadi tinggal kalian kembali kepada diri karya kalian itu akan menjadi seorang yang budayawan atau tradisional yang mundur terbelakang nah harusnya kita itu kalaupun mau jadi orang tradisional yang menjaga budaya tapi budaya yang modern dong yang berkembang dong jangan yang mundur ke belakang akhirnya tertinggal cara berpikir tertinggal emosional mudah mengkapirkan orang lain itu kan orang-orang tradisional orang-orang yang cara berpikirnya mundur ke belakang bukan budaya yang harusnya kalau seandainya benar-benar Islam justru kita harus menjaga budaya yang ada di Nusantara ini malah justru mengembangkan budaya yang ada di Nusantara bukan malah merusak budaya yang di Nusantara dan memaksakan tradisi orang Arab jahil sekarang ini yang terjadi yang disebut format agama Islam ini malah sekarang itu memperkosa memaksa orang agar mengikuti kebiasaannya agar sama dengannya kok Tuhan diatur-atur supaya seragam gimana sih gak ngerti saya kalau sekolah SD wajar lah pakai seragam ini kok ibadah sama Tuhan kok kita harus seragam harus sama ini dari mana itu bukan budaya itu namanya tradisi budaya itu justru mampu menjaga dan melestarikan perbedaan itulah Bineka Tunggal Ika sebelum jauh sebelum orang budaya apa tradisi tradisi Arab agama dibawa kesini katanya Tuhan Islam itu rahmatanir alamin kita udah menulis di dalam format negara kita Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika itu mas Arabnya rahmatan lil'alamin berbeda-beda tapi tetap rahmat berbeda-beda tapi tetap saling kasih sayang bukan malah memaksa orang agar seragam kalau beda dimusuhin itu mah babon kelompok babon kelompok monyet kelompok singa kelompok harimau kelompok binatang yang tidak suka kalau melihat berbeda kalau ada kelompok monyetas yang berbeda dia gak suka pengennya seragam semuanya nah itu mah binatang apa bedanya dengan binatang kita kan manusia budaya itu lahir dari manusia bukan dari binatang justru binatang itu mempertahankan suatu tradisi dan kebiasaan hanya yang terbiasanya menggonggong ya menggonggong aja dia mempertahankan tradisinya kebiasaannya mempertahankan karakter binatangnya ah gak bisa kan kalau harimau ketika bertemu dengan dengan domba gak bisa dia berdekatan gak bisa dia menjadi sahabat otomatis dombanya akan diterkam oleh harimau karena apa karena habitatnya berbeda nah kalau manusia benci terhadap perbedaan habitat dan komunitas itu sama saja dengan binatang nah itu bukan lagi budaya itu namanya tradisi kebiasaan menurut karakter dan keinginan dirinya dan orang harus dipaksa untuk seragam budaya ini justru harusnya menumbuh sumburkan tradisi-tradisi yang ada menjaga perbedaan dan berkembang bereksploresi bermutasi istilahnya kayak gini Jepang bukan yang menciptakan mobil dan motor tapi produksi mobil dan motor terbanyak justru sekarang itu Jepang Toyota Mitsubishi Yamaha bahkan Indonesia pun dibanjiri dari motor-motor Jepang padahal dia bukan pencipta tapi Jepang melakukan sebuah yang namanya apa akselerasi dia mengikuti suatu yang disebut apa namanya kalau dia mengikuti bukan pencipta tetapi dia membuat suatu pembaruan dia yang disebutnya impropisasi melakukan impropisasi melakukan inovasi perkembangan jadi budaya itu harusnya kita mampu melakukan inovasi seperti Jepang Jepang bukan yang melahirkan mobil dan motor tapi dia melakukan banyak inovasi sehingga dia merajai produk mobil dan motor padahal dia bukan yang melahirkan mobil dan motor diesel saja kan diciptakan oleh seseorang bernama diesel dia bukan orang-orang Jepang orang Jerman artinya kan pencipta teknologi meskipun bukan Jepang yang melahirkan budaya otomatif tapi sekarang Jepang menguasai otomatif artinya berarti inovasi nah dalam budaya pun ada yang disebut inovasi itulah itulah pembaruan nada budaya itu harusnya inovasi bukan terbelakang kalau yang terbelakang itu bukan budaya dan itu bukan Islam tapi tradisi orang Arab jahil itu namanya agama jadi agama itu tradisi bukan budaya kalau benar-benar Islam itu budaya maka berkembang dan melakukan inovasi inovasi sehingga dia dapat diterima oleh orang ABG-ABG zaman update dan menjadi satu trend tapi sekarang malah yang ada bukan trend malah justru kita dibaksa untuk mundur cara berpikir kita jadi terbelakang ini kok begini ini bukan Islam ini ini adalah agama Islam dengan agama beda Islam itu berserah diri kepada Allah seperti air dia harus inovasi dan harus mengikuti perkembangan teknologi perkembangan peradaban itulah budaya jadi jangan sampai salah antara budaya dengan tradisi karena banyak orang yang mau membicarakan tentang budaya padahal yang diomongkan adalah tradisi atau misalnya seperti padedi itu bukan tentang budaya Sunda padedi ini adalah melestarikan budaya Sunda tapi disebutnya tradisi malupun tradisi ini tujuannya untuk melhasilkan sebuah budaya jadi saya mendukung adanya tradisi tradisi misalnya padedi melakukan tradisi tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang jaman dulu berarti kan orang-orang tradisional ini berarti orang yang menjaga lahirnya suatu budaya tapi jangan pula seperti tradisi agama tradisi orang Arab jahil tradisi orang kurais dibawa ke Indonesia dan dipaksakan orang Indonesia untuk mengikuti tradisinya jangan begitu ingat peristiwa sabda pahlawan kita jangan memaksain tradisi Arab agar orang Indonesia mengikuti tradisi Arab ya kalau Islamnya datang sebagai budaya bukan sebagai tradisi dan kita harus mengikuti tradisi Arab kita kan menjadi budaya Islam itu melahirkan suatu budaya Islam itu menembangkan budaya karena dinul Islam dalam bahasa Arab dalam bahasa kita adalah budidharma dan ahlak dinul Islam dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia adalah susila budidharma lah kenapa kita terjebak dengan tradisi Arab oh susila ahlak dinul Islam bagus nih pas didengerin susila budidharma apa ya itu orang Indonesia atau orang Arab udah terlalu banyak dicokokin tradisi Arab sehingga lupa bahasanya sendiri padahal ahlak dinul Islam bahasa Arabnya adalah bahasa Indonesia nya adalah susila budidharma dinul Islam bahasa Indonesia nya adalah budidharma dan itu bukan bahasa India bukan bahasa asing bahasa Sunda eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan baik jelas itu sepatutnya sudah ada ribuan tahun sebelum masehi jadi kita tidak menginjam bahasa India atau bahasa lain Dharma itu sudah ada dalam bahasa Nusantara ribuan tahun sebelum masehi buktinya Gunung Padang Gunung Padang itu situsnya 2.200 tahun sebelum masehi kebayang gak berarti lebih tua dari peradaban Aztec dan peradaban Mesir dan kita harusnya bangga dengan budaya yang dilahirkan nenek moyang dan kita harusnya menjadi seorang yang melestarikan tradisi dari budaya nenek moyang kita memang dianggap tradisional gak masalah tradisionalnya untuk apa? untuk melestarikan budaya yang pernah lahir jangan sampai budaya apa tradisi Arab Jahiliyah malah merasuki kita sedangkan kita melupakan budaya nenek moyang kita padahal itu warisan yang sangat berharga jadi warisan yang sangat berharga adalah budaya lebih hebatnya lagi kalau kita setiap dirinya mampu melahirkan budayanya masing-masing budi dan daya budi itu adalah kekuatan diri jati diri pribadi punya karakter sebagai diri lu sendiri terus melahirkan suatu kreasi itulah budaya jadi budaya tidak budaya berkembang budaya melakukan inovasi dimana ketika kamu mengikuti suatu budaya orang lain itu bukan budaya berarti tradisional ya kan meskipun bagus tradisi ini adalah dalam rangka menyelamatkan atau melestarikan budaya yang pernah lahir tapi tradisional artinya tetap belum kreatif karena dia hanya menjaga ibarat kalau udah main bola keeper jadi orang-orang yang tradisional yang menjaga budaya leluhur naik moyang itu keeper nah harusnya kita jadi pemain bola striker yang mampu melahirkan gol-gol baru yang mampu melahirkan budaya budaya baru yang inovatif dan berkembang dan orang yang menjaga seperti Pak Deddy saya salut Pak Deddy Purwakarta itu Bupatinya Purwakarta gubernur ya itu karena dia keeper yang menjaga budaya Sunda nah harusnya kita menjadi striker atau saya atau apa untuk melahirkan gol-gol baru untuk melahirkan budaya-budaya baru yang lebih berkembang dan inovatif bukan malah kita terjebak kepada tradisi orang Arab tradisi jahiliah lagi bukan tradisi Arab modern ya sekarang tradisi orang Arab modern malah ke barat-baratan lo kita masak malah ke Arab-Araban malah ngikutin tradisi Arab orang Arab hanya ngikutin tradisi orang Barat dan orang Barat sekarang justru ngikutin tradisinya orang Indonesia malah sekarang mereka belajar gamelan belajar kecapi belajar nembang itu banyak di Belarus di Rusia di Jerman sekarang orang-orang Barat itu lagi gandung mempelajari tradisi yang dilahirkan dari budaya nenek moyang kita kita harusnya bangga dan melestarikan budaya kita bukan malah menghancurkan budaya kita dengan format agama agama ini merusak budaya yang ada di Indonesia lu boleh beragama tapi jangan sampai merusak budaya mu sendiri agama itu adalah tradisi budaya itu lebih luhur daripada agama harus diingat agama itu adalah tradisi orang Arab Jahil agama itu adalah diciptakan oleh dokter snukhagranya untuk merusak Islam lu boleh beragama tapi lu jangan merusak budaya Indonesia itu dalam kalimat sabda pahlaw terima kasih semoga membuka wawasan kita dan inspirasi kita untuk bisa membedakan mana budaya dan mana tradisi karena saya banyak memperhatikan di tv di youtube di apa ketika orang berbicara tentang budaya salah kaprah banyak orang yang menerjemahkan tradisi menjadi budaya padahal tradisi dengan budaya beda jadi budaya itu adalah sesuatu yang dilahirkan menjadi sebuah kreasi baru inovatif dan berkembang itu budaya diikuti mengikuti trend itu itu bukan lagi budaya tapi namanya tradisi ibaratnya kalau budaya itu kalau misalnya di profesi ibaratnya artis budaya itu artis dan follower dari seorang artis disebutlah follower fans nah follower ini disebutlah tradisi jadi jadi harus paham ya istilahnya budaya itu adalah artis seorang tokoh masyarakat nah ketika orang-orang ngikutin artis atau tokoh masyarakat ini maka yang ngikutin artis tokoh masyarakat itu bukan budaya tapi tradisi jadi tradisi itu pengekor suatu budaya budaya sedangkan budaya adalah sesuatu yang lahir dari ciri khas jati diri atau dari sesuatu karakter yang khas dirinya sendiri itulah budaya Indonesia ciri khas orang Sunda pakai kebaya orang Jawa pakai bendo laki-lakinya dan lain sebagainya itu sudah ciri khas kita bangsa kita jangan sampai dipaksa untuk pakai kerudung coy kerudung itu tradisinya orang-orang Arab jahil kerudung itu tradisinya orang Yahudi dan Nasrani lu jangan paksain agar orang Sunda yang perempuan yang tadinya pakai sanggur disuruh pakai kerudung ini namanya tradisi merusak budaya budaya padahal lebih tinggi agama itu adalah tradisi tradisi itu bukannya merusak budaya justru tradisi itu harusnya menjaga budaya dan melestarikan suatu budaya ini sekarang tradisi dari Arab berkerudung malah merusak budaya yang ada di Sunda di Jawa di Batak dan lain sebagainya untuk berubah menjadi sama seperti tradisi orang-orang Arab jahil ini banyak ya kejadian seperti itu ini sekarang justru agama atau tradisi merusak budaya harusnya justru budaya yang mengarahkan agama agar agama itu dapat melindungi dan menjaga budaya yang ada tradisi tujuannya adalah menjaga budaya bukan merusak budaya ingat ya tradisi atau agama harusnya menjaga kelestarian budaya bukan malah merusak budaya agar mengikuti tradisi maaf tradisi saya bukan tradisi orang kurais maaf saya bukan orang kurais saya orang Sunda saya orang Indonesia Pancasila saya orang Nusantara NKRI harga mati nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa bukan keagamaan yang Maha Esa agama itu tradisi bukan budaya ketuhanan itulah budaya jadi semoga semoga apa yang saya sampaikan dapat membuka wawasan kita supaya jadi lebih certas smart people jangan menjadi stupid ya semoga apa yang saya sampaikan memberi wawasan yang lebih luas lagi terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih